Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua dan mahasiswa serta teman-teman yang ada di online social media kali ini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan antara program studi pendidikan bahasa inggris dengan program studi bahasa dan sastra inggris pertanyaan ini saya terima dari mahasiswa saya yang saat ini sedang belajar dengan saya di jurusan pendidikan bahasa inggris di Universitas Bangata dan juga ada yang bertanya kepada saya di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol sebelumnya pada waktu saya masih aktif bekerja di STKPG di Sumatera Barat beberapa mahasiswa juga bertanya kepada saya tentang perbedaan antara program studi pendidikan bahasa inggris dengan program studi bahasa dan sastra inggris jadi penjelasan saya kali ini ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa tersebut serta mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah kelas 3 SMA yang akan nanti menentukan pilihannya kuliah di program studi atau jurusan favoritnya di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia baik penjelasan saya saya mulai dari konsep tentang program studi pendidikan bahasa inggris program studi pendidikan bahasa inggris pada dasarnya adalah program studi yang ditujukan untuk digdashment pendidikan dasar dan menengah serta ditujukan untuk memberikan ilmu, kecakapan, serta keterampilan kepada para calon sarjana yang akan bergerak di bidang pendidikan yakni mereka akan meraih pendidikan khusus di bidang pendidikan terapan lalu diirini dengan ilmu-ilmu tentang bahasa terutama bahasa inggris yang berada di bawah naungan ilmu linguistik lalu kemudian program studi pendidikan bahasa inggris juga akan ditemani dengan namanya akta 4 bagi yang ingin mengajar di tingkat digdashment guru, guru sekolah dasar, guru sekolah menengah pertama atau SLTP atau di tingkat SMA, sekolah menengah atas atau SLTA bagi yang lulusan pendidikan bahasa inggris nanti bisa mengajar menjadi dosen kalau telah menamatkan pendidikan di tingkat magister sebaiknya memang harus linear S1, S2, dan S3 agar konsisten di bidang pendidikan bahasa inggris jadi pada akhirnya nanti akan runtut atau terperinci dia khusus ibarat ilmu kedokteran dari kedokteran umum menjadi spesialis spesialis gigi lalu kemudian menjadi spesialis gigi khusus bagian rongga gigi jadi menjadi dokter spesialis gigi, itu contohnya misalnya nah selain itu program studi pendidikan bahasa inggris juga nanti akan membantu para calon sarjana yang ingin bergerak di bidang kewirausahaan karena ada juga beberapa mata kuliah yang akan diberikan kepada mahasiswa bagi yang ingin belajar ilmu pendidikan bahasa inggris seperti entrepreneurship kemudian dibekali dengan dasar-dasar penerjemahan serta ilmu yang berkaitan dengan konsep-konsep dari eduprener usaha tapi yang bergerak di bidang pendidikan yang berkaitannya dengan bahasa inggris itu untuk program studi pendidikan bahasa inggris jadi kombinasi antara ilmu pendidikan dengan ilmu bahasa inggris kalau bisa dikatakan 60% ilmu pendidikan yang berkaitan nanti dengan kurikulum, lesson plan, pembuatan RPP kemudian bagaimana mengatur classroom management dan juga nanti mempelajari tentang konsep-konsep dasar apa yang dimaksud dengan pedagogik, andragogik bagaimana melakukan proses assessment di awal meeting need analysis di pertengahan nanti dikenal dengan istilah midterm test dan di akhir nanti dikenal dengan final test bagaimana bentuk assessment kemudian pola analytical scoring macam-macam semua nanti pada intinya nanti ranahnya berada pada ilmu terapan bahasa inggris di bidang pendidikan untuk menjadi guru, instruktur atau nanti yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang membantu calon sarjana bergerak di bidang pendidikan bahasa inggris di program studi bahasa dan sastra inggris pada dasarnya perbedaannya dapat dilihat dari cakupan ilmu yang dikuasai oleh lulusan atau kompetensi lulusan kompetensi yang dimaksud ini berada pada tingkat jurusan atau berada pada tingkat pencapaian pembelajarannya pada tingkat jurusan atau program studi dan juga pada tingkat mata kuliah serta lulusan perguruan tinggi kalau kita lihat pada kompetensi bahasa dan sastra inggris maka bila dibandingkan dengan lulusan pendidikan bahasa inggris maka lulusan bahasa dan sastra inggris pada dasarnya memiliki kemampuan secara pedagogik dan andragogik yang berkaitan dengan ilmu-ilmu fundamental ilmu-ilmu mendasar secara filosofis yang berkaitan dengan ilmu bahasa inggris dan sastra inggris ilmu bahasa inggris disini berkaitan dengan ilmu linguistik sementara ilmu sastra inggris berkaitan dengan pemikiran-pemikiran, teori-teori kontemporer kemudian nanti juga belajar tentang literary criticism atau kritik sastra dan banyak mahasiswa yang belajar bahasa dan sastra inggris akan lebih banyak menggunakan kemampuan ininya kemampuan nalar, kemampuan intuisi bagaimana melakukan riset tanpa harus pergi ke lapangan karena pada sifatnya bahasa dan sastra inggris sifatnya adalah desk research nah di ilmu bahasa dan sastra inggris ada beberapa mata kuliah yang akan diajarkan misalnya ini contoh dasar-dasar komunikasi antar budaya ini salah satu mata kuliah yang saya ajarkan ketika saya mengajar menjadi dosen di jurusan pendidikan bahasa inggris saya bisa mengajar ini karena memang kompetensi yang saya miliki berkaitan dengan komunikasi antar budaya culture karena memang konsep sastra pada dasarnya berkaitan juga dengan budaya karena kita membaca teks-teks karya sastra yang di dalamnya terpantul atau tercermin nilai-nilai budaya yang bisa kita pelajari dan bisa kita adopsi bila itu cocok dan positif untuk masyarakat kita kemudian ada ini contohnya A Guide to Literary Criticism and Research ini contoh buku lainnya yang akan saya gunakan ketika saya mengajar mata kuliah sastra inggris apakah jurusan atau program studi bahasa dan sastra inggris memiliki prinsip-prinsip penelitian? memiliki namun seringkali yang salah kaprah adalah ketika lulusan pendidikan bahasa inggris menilai lulusan bahasa dan sastra inggris lalu mengklaim bahwa apa yang ditulis oleh lulusan sastra inggris bukan penelitian nah hal ini sangat salah besar kenapa? karena kalau di pendidikan sastra inggris ada dikenal namanya statistika kemudian kuantitatif approach kualitatif approach dengan penelitian karena berkaitan dengan field research penelitian lapangan atau juga penelitian yang berbau kepada pengambilan data secara lapangan di sekolah-sekolah sementara kalau di bidang bahasa dan sastra inggris sifatnya lebih dokumen analisis kemudian menggunakan intuitive analysis serta kemampuan secara nalar dalam menggunakan qualitative approach jadi perbedaannya disana ya jadi kita tidak bisa menggunakan ranah sosiologi misalnya dalam memahami ilmu bahasa dan sastra inggris sangat berbeda berikutnya di bahasa dan sastra inggris mahasiswa juga akan dibekali dengan ilmu ini misalnya ini pragmatik ini buku yang dulu pernah saya fotokopi dari dosen saya di Universitas Nalas waktu saya studi di sastra inggris judul bukunya adalah Pragmatik dari George Yu Pragmatik berkaitan dengan tindak tutur atau utterances Raminangkabau sangat bagus sekali tentang pragmatik lalu kemudian ini kalau untuk sastra inggris ini literatur The Book of Literary Term ini ditulis oleh Louis Turco ini istilah-istilah penting yang berkaitan dengan literatur apa itu plot karakter kemudian narasi kita belajar menjadi kritikus sastra selain kita penikmat karya sastra kita juga kritikus sastra yang dinamakan dengan kritikus bukan tukang kritik tapi yang bisa menganalisa karya sastra secara substantif lalu kemudian mengambil inti sari nilai-nilai positif yang ada dari karya sastra tersebut dan itulah yang disebarluaskan kepada masyarakat jadi memang secara signifikannya ilmu sastra inggris tidak langsung berdampak seperti produk tapi dia berdampak secara ini intuitif secara nalat lalu ada buku lagi yang menarik ini The Book of Library Research ini berkaitan dengan penelitian kepustakaan ini digunakan oleh mahasiswa yang belajar bahasa dan sastra inggris ini berbasis kepustakaan apalagi zaman sekarang 2020-2021 ke atas besar kemungkinan beberapa negara di dunia akan semakin melakukan proses update database terhadap research yang mereka miliki jadi database-database yang ada akan senantiasa diperbanyak diperbaru lalu kemudian akan diberikan open access kepada siapa saja agar dampak nilai dari research akan sangat besar apabila open accessnya diberikan kepada akal layak ramai tapi tentu yang bisa diberikan adalah open access terhadap hasil-hasil penelitian yang qualified validitinya bisa diukur serta memang tak sah secara dunia dan saintifik lalu kemudian ilmu lainnya yang ada di ilmu bahasa dan sastra inggris contohnya ini ini buku Handbook of Psycholinguistics ini salah satu buku favorit saya yang saya pelajari pada waktu saya kuliah di sastra inggris Universitas Santalas berkaitan dengan Psycholinguistics ilmu Psycholinguistics adalah ilmu yang berkaitan dengan bahasa bagaimana bahasa bisa mencerminkan kondisi psikologis seseorang kecerdasan berbahasa ditentukan dari kecerdasan bagaimana berkomunikasi contoh misalnya bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang wisu tuli dan buta apakah bisa kita berkomunikasi bahasa apa yang mereka gunakan itu nanti memiliki yang namanya ilmu Psycholinguistics jadi ilmu linguistics dipadani dengan ilmu Psycholinguistics dinamakan dengan Psycholinguistics ilmu psikologi dengan linguistics disebut dengan Psycholinguistics itu konsep dasar nanti ada belajar Sosiolinguistics Antropolinguistics ini kalau untuk sastra ini buku yang sering dipakai oleh mahasiswa metodologi penelitian sastra Endra Swarashwardi kebetulan beliau adalah dosen UNY kemudian bukunya sangat bagus untuk digunakan ada epistemologi sastra penelitian sosiologi sastra penelitian psikologi sastra macam-macam jadi di jurusan bahasa nasional inggris mahasiswa diajak berpikir divergent setelahnya berpikir terbuka dan luas jadi ketika kita ingin menjadi praktisi maka kita disebut kritikus pemikir filosofis di tingkat sana kalau di penelitian bahasa inggris nanti akan dinamakan dengan praktisinya yaitu teacher atau lecturer jadi mengajar sifatnya lalu kemudian contoh lainnya ini antropologi sastra ini ilmu sastra yang berkaitan dengan antropologi bagaimana karya sastra berkaitan dengan ilmu-ilmu kebudayaan yang ada di Indonesia kebudayaan majemuk kemudian kemudian yang bersifat material tapi yang tercantum di dalam karya sastra itu yang perlu dilihat perlu dikaji dan dilihat secara utuh secara antropologis disitu jadi ilmu sastra tidak sempit ilmu sastra juga berkaitan dengan antropologi juga berkaitan dengan sosiologi ada juga psychology of literature kebetulan pada waktu saya satu saya meneliti tentang karya novel yang ditulis oleh Daniel Devu yang berjudul Robinson Crusoe teori yang saya pakai pada waktu itu adalah teori psychology of literature yang dinamakan dengan teori psychoanalysis dan teori psychoanalysis ini dipurpose atau diajukan oleh Simon Freud atau Sigmund Freud Simon Freud teorinya tentang id ego dan superego meskipun ada Carl Gustav Jung tapi pada waktu itu saya lebih berat kepada menggunakan Simon Freud karena ada konsep-konsep perkembangan secara psikologis yang tercantum dan terpantul dari master and slave yang ada di novel tersebut it's very exciting nah buku ini sangat menarik untuk dibaca ini manual for writers of research papers and thesis and dissertation ini Chicago 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 references Chicago style for students and researchers yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa bukunya masih baru ini saya diterbitkan tahun 2000 2007 dan pelajar Indonesia sepertinya tidak terlalu familiar dengan Chicago yang banyak digunakan adalah MLA EPA dan Harvard documentation system yang digunakan untuk hibah-hibah risk technique misalnya atau laporan PTK guru di luar sana daftar dokumentasi lebih banyak seperti IE Vancouver macam-macam kita sebagai akademis ini perlu tahu tentang hal tersebut tapi untuk mahasiswa yang di tingkat sarjana cukup memahami MLA atau EPA rasanya cukup kecuali bila memang ingin menerbitkan artikel ilmiah di tingkat internasional tentu kita harus lebih memahami kenapa daftar persatuan seperti itu meskipun kita menggunakan Wendele atau Zotero nah karya yang pernah saya tulis pada waktu saya menjadi dosen ini ini rating satu ini bukunya besar ukuran A4 ini untuk English paragraph writing menulis di tingkat paragraf kemudian buku yang kedua pernah saya tulis adalah ini writing 2 ini bagaimana menulis essay writing saat ini saya sedang menulis buku how to write academically atau disebut juga dengan academic writing jadi itu dasar-dasar perbedaan antara pendidikan bahasa Inggris dan bahasa sastra Inggris meskipun pada tataran nama berkaitan dengan bahasa Inggris tapi pada substansi ke dalamnya sangat berbeda kalau misalnya ditanyakan tentang konsep-konsep pemikiran barat misalnya atau karya-karya sastra novelis dan apa makna feminism misalnya atau makna-makna secara syntactical element atau istilahnya morphological analysis atau dexis leksikologi leksikografi kemudian apa itu diphtong itu hanya bisa dipahami oleh mahasiswa yang berada di jurusan bahasa sastra Inggris jadi apabila dibandingkan antara kedua yang paling menguasai di bidang bahasa sastra Inggris tentu yang di bidang bahasa sastra Inggris nah hasilnya akan sangat luar biasa bila lulusan bahasa sastra Inggris ini dipandu dengan ilmu pedagogik jadi kualitasnya akan semakin bagus pada akhirnya nah itu yang perbedaannya jadi semoga mahasiswa bisa memahami penjelasannya dan bagi bapak ibu yang ingin menambahkan nanti silahkan diberikan masukan bila ada tambahan dan yang kemudian bagi adik-adik junior di kelas 3 SMA bila ingin memilih jurusan atau program studi pilih sesuai dengan bakat hobi dan minat jangan pilih berdasarkan presisi kampus pilih berdasarkan kita memang suka dan selama kuliah kita tidak terbebani oleh hal-hal teknis di luar dari perkuliahan karena memang ada teman saya yang studi-studi di jauh dari daerah pergi ke pulau Jawa ternyata ternyata ada bermasalah secara finansial dan juga nilainya juga ternyata tidak setinggi yang diharapkan karena dia banyak mengalami tekanan secara psikis maka akhirnya yang dia alami adalah dia DO akhirnya tidak menamatkan kuliah jadi kita jangan seperti itu adik-adik pilih jurusan atau program studi yang memang sesuai dengan minat bakat hobi masing-masing Alhamdulillah saya memilih sastra inggris unan karena memang hobi dan bakat saya suka berbahasa inggris dan saya juga hobi membaca dan menulis maka saya bisa tamat dengan nilai bagus 3,46 waktu itu sangat memuaskan meskipun tidak kumlot tapi ternyata bisa meraih masyarakat dan di tingkat Universitas Andalas dan berbagai prestasi lainnya jadi mudah-mudahan buat adik-adik sekalian yang ingin masuk berguruan tinggi pilihlah program studi yang memang kita suka satu dan yang kedua memang ketika kita kuliah tidak akan terbebani secara teknis di luar dari perkulian dan pahami dulu memang terkesan misalnya ilmu radiologi ilmu segala macam bila kita tidak excited dengan ilmu itu maka proses perkulian tidak akan menyenangkan pilihlah yang memang menyenangkan buat kalian dan memang kalian sangat menyukainya jangan pilih program studi karena paksaan dari siapapun karena kehidupan kita kita yang menjalani bukan orang lain jadi semuanya ada-ada yang memutuskan baik demikian penjelasan saya semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di bawah dan I'm happy to answer all of your questions if you have any please let me know have a good day salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh